Intro Yang selama ini ada dalam kata-kata sejarah resmi Sebelum kedatangan Kapten James Cook dari Inggris Itu ada para pelaut dari Makassar Yang datang ke wilayah Australia Dan melakukan perdagangan transaksi Yaitu Timun Laut, Sea Cucumber Kelompok penduduk asli di Australia Dan ini berlangsung berulang kali Hanya memang para pelaut Bugis ini tidak punya jiwa menjajah Seperti orang kulit putih Padahal kalau dulu saja kamu menjajah Tentu saja akan lain ceritanya Australia bisa mungkin menjadi provinsi ke-34 atau ke-35 dari Indonesia Tapi seniat baik hanya untuk melakukan transaksi Tidak kemudian diunjukkan dalam bentuk-bentuk penjajahan Sehingga kesannya sangat baik Dalam catatan sejarah Misalnya sejumlah kosa kata penduduk asli di Australia ini Komers aborigin Itu mengadopsi beberapa kosa kata dari Makassar Begitu juga catatan sejarah mengatakan Sejumlah lukisan, lagu, tarian-tarian Di komunitas aborigin tersebut Mengisahkan adanya pengaruh Islam Yang dibawa oleh para pelaut dari Sulawesi Selatan itu Itu yang ada dalam catatan sejarah Kalau sebelumnya rame di tanah air itu ada jenjah khilafah Yang kemudian melakukan berbagai klaim Yang sulit diverifikasi oleh para peneliti Ottoman Empire sendiri Di Australia sendiri jumlah penduduk ada sekitar 25 juta Dalam sensus terakhir penduduk Australia Dan penduduk muslim itu disini kurang dari 3% Sebagian mengatakan seharusnya lebih jumlahnya Karena banyak yang tidak mau mengaku dalam sensus Dan tidak ada kewajiban untuk menyatakan agamanya apa Dalam kolom sensus Karena mereka khawatir kalau terjadi sesuatu Antara imigran dan imigran yang memperintah Maka mereka akan dapat efek negatifnya Sehingga itu mereka tidak berani mencantumkan agama Sehingga ada yang menduga jumlahnya lebih dari 3% sebetulnya Mungkin 5% atau 7% Jadi itu kurang dari 3% dari jumlah yang 3% muslim secara total itu tadi Jadi memang tidak terlalu banyak Sekitar 500 ribu misalnya Kita hanya kurang dari 3% Ini tentu menarik Karena belum tercinta kelas menengah muslim Indonesia di Australia Umumnya adalah kelas buruh dan kelas mahasiswa Saya sendiri TKI Sekedar buruh di Monash University Di Australia ini juga menarik bahwa Ada satu gambar Pohon yang ruku Jadi dulu waktu saya masih di madrasah dulu Di tanah air Itu ada gambar di kalender di mana-mana pohon yang ruku Ternyata belakangan saya baru tahu Itu adanya di daerah New South Wales Di daerah Nora Di dekat Walonggong Itu ada pohon yang ruku Ditemukan oleh kawan-kawan muslim yang sedang camping Di bawah bimbingan Kaliannya itu memang persis seperti ruku Dan ini pohon yang sudah berlumut Sudah lama Pohon kelihatan sekali Pohon tua Dan yang menariknya adalah ketika dicek Ternyata arah kiblatnya sama Jadi sama dengan posisi rukunya Saya tidak tahu ini Ini apa yang terjadi Gunak-gunak ini bukan seperti Batu maling kundang Gunak-gunak ini ada jejak-jejak wali Di bumi Australia Nah bicara soal wali ini juga Salah satu kesulitan kawan-kawan NU Australia New Zealand Karena orang NU itu kan senang sekali ziarah kubur Nah mereka bertanya kepada saya Ini makamnya wali di Australia New Zealand sebelah mana Karena rasanya ada yang kurang Kalau hanya sekedar isi gosah Kataman Quran Tahlilani Yasinan Kalau tidak ada ziarah makam walinya Nah ini repot kita mau nyari makam wali di Australia Kan tidak mungkin saya jawab ya Kita harus menunggu Sehtuvel Musadak Ketua PCI NU Untuk meninggal di daerah Darwin dan Adolet Sehingga kita punya makam wali Kan tidak enak kita Ada yang ngatakan pada saya Katanya di Tasmania Saya sendiri belum meng-explore lebih jauh Betulkah ada-ada makam wali di Tasmania Terima kasih Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!